Pemirsa Satres Krim Polres Sumedang berhasil meringkus pelaku pencabulan anak di bawah umur. Pelaku yang berinisial US alias I sudah mencabuli 4 anak laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah dasar dengan mengiming-imingi korban uang jajan sebesar 10 ribu rupiah. Pelaku sudah setahun mencabuli para korban, terutama anak-anak tetangga sekitar dirinya tinggal. Satres Krim Polres Sumedang berhasil meringkus pelaku pencabulan anak di bawah umur. Pelaku yang berinisial US alias I, 44 tahun, warga Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang, mencabuli 4 anak laki-laki. Korban merupakan tetangga pelaku di Dusun Bojong, Desa Ranca Mulia, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Pelaku mengiming-imingi mereka uang jajan sebesar 10 ribu rupiah agar mau berhubungan dengannya. Awalnya salah satu korban, MAP, 9 tahun, mengeluh sakit pada bagian anusnya kepada ibunya. Korban pun mengakui telah disodomi pelaku. Ibu korban melaporkan perbuatan US yang merupakan tetangganya ke kepolisian. Terungkap 4 anak menjadi korban pelaku. Korbannya tetap berhubungan. Sementara masih kita dapatkan 4 korban. Namun kalau memang ada di sekitar teman-teman, dan itu masih kita lanjutin. Kami butuh bantuan informasi dari masyarakat. Karena ini dampaknya sangat riskan kepada alat-alat kita, alat-alat 2 umur. Dan kami berpesan kepada seluruh masyarakat. Pelaku beraksi bejat sejak setahun lalu dan diduga masih banyak korban lainnya. Pelaku yang bekerja sebagai penjaga kolam pemancingan ini pun beraksi bejatnya di sebuah gubuk dekat kolam pemancingan. Pihak Poles Sumedang masih mengembangkan kasus ini karena diduga masih ada korban lain. US dejerat Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara 20 tahun. Dikida Rusman, Bandung TV